Halo, 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 halo. Miskijo, 57 tahun, guru ASN warga desa pojangan Sukowono Cember, terpaksa menghabiskan masa tuanya di tahanan. Guru wali kelas 5 sekolah dasar ini ditangkap aparat polsek Sukowono Cember, pasca menghajar Eko Suprianto, 56 tahun, kepala sekolahnya sendiri. Kejadian tersebut berlatar belakang sakit hati tersangka atas tuduhan korban kepada pelaku, yang diduga menggelapkan dana pos sebesar 15 juta rupiah. Pelaku mengaku dirinya memakai dana pos untuk kepentingan pribadi hanya 2 juta rupiah. Pelaku semakin sakit hati ketika korban meminta buku penerbara tanpa alasan jelas dan memaksa pelaku tanda tangan di atas kertas kosong baterai. Hingga akhirnya saat masuk sekolah, pelaku mendatangi korban yang berada di kantornya dan memukul kepala korban dengan palu berkali-kali. Palu tersebut dipinjam pelaku dari tukang bangunan yang sedang merenovasi bangunan sekolah. Korban pun terluka parah. Guru lain yang menyaksikan kejadian tersebut langsung membawa korban ke puskismas, namun karena lukanya cukup parah, korban dirujuk ke rumah sakit dokter Subandi Jember. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa palu. Langsung ke ruangan guru, terus Pak Eko datang, Pak Eko mungkin sudah emosi kemarin, Pak Misri Jo langsung meminjam palu ke tukang kayu, ke beluang waktu itu ada tukang kayu di sekolah. Nah itu tanpa banyak tanya langsung masuk ke ruangan guru, setelah itu Pak Misri Jo langsung dipukul kepalanya Pak Eko dari belakang. Langsung Pak Misri Jo pilih tiga kaki, terus Pak Eko langsung terletak di ruangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku di jarak pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.